Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'kfiruh Wa na'uzubillahi min syururi ampusina Wasai'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadialah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmatnya dan hidayahnya Kita dapat berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Yang telah menyampaikan agama yang sempurna Kepada umat manusia Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh Dengan sunnah beliau Hingga ajal menjemput kita Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman Di video kali ini Kita akan membahas Doa-doa atau zikir amalan yang mustajab Yang insya Allah untuk melancarkan rezeki kita Di antaranya untuk pelarisan perdagangan Dan kelancaran bisnis kita Dan mempermudah semua urusan kita Baik urusan rumah tangga Maupun urusan ekonomi kita Banyak amalan-amalan doa yang direwayatkan oleh hadis-hadis Dan juga banyak doa-doa yang ada referensi dari yang lain Tapi amalan ini Tidak kalah mustajabnya Insya Allah Barang siapa yang membaca Atau berzikir dengan amalan ini Insya Allah Allah akan mengabulkan Karena amalan ini adalah Diambil dari Asma'ul Husna Yang jumlahnya 99 Allah SWT berfirman Yang artinya Aku mempunyai Asma'ul Husna Maka mohonlah kepada aku dengan Asma'ul Husna Namun sebelum itu Saya mengajak kalian Untuk bergabung di channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Dan menuliskan doa dan harapan kalian Di kolom komentar Sehingga kita bisa amini bersama Yang pertama Yang pertama yaitu Ya Wahab Atau Al-Wahab Al-Wahab yang artinya Maha Pemberi Dengan bacaan zikir Ya Wahab Ya Wahab Ya Wahab Dibaca ketika setelah solat duha Di antara jam 7.30 Atau jam 9 Atau intinya Waktu duha Dibaca kurang lebih 40 kali Ya Wahab Ya Wahab Ya Wahab Sampai 40 kali Kemudian yang kedua Yaitu Al-Warisu Sifat Allah yang artinya Maha Muwarisi Cara zikirnya yaitu Ya Waris Ya Waris Ya Waris Sebanyak 40 kali Sama setelah solat duha Kemudian yang ketiga Sifat Allah Al-Latifu Artinya Maha Lembut Cara zikirnya Ya Latif Ya Latif Ya Latif Dan seterusnya Khusus Al-Latif Bisa dibaca 129 kali Ketiga Asma'ul Husna ini Sangatlah mustajab Bila kita benar-benar meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Benar-benar ingin mustajab doanya Benar-benar butuh kepada Allah Maka Fokuslah kepada Allah Minta kepada Allah InsyaAllah Allah akan mengabulkan Dan tambahkan lagi Al-Wahab Al-Wahab Jikalau kita banyak masalah Dengan keluarga kita Ekonomi Atau terlilit hutang Dan apapun itu Baca Al-Wahab 300 kali Mudah-mudahan Amalan Asma'ul Husna ini Bisa bermanfaat Bisa bermanfaat bagi Anda semua Dimanapun Anda berada Semoga apa yang saya sampaikan Membawa manfaat Dan bisa diamalkan Dan semoga Allah memudahkan Segala urusan kita Dan mengangkat kesulitan Yang Anda alami saat ini Mudah-mudahan Menjadi tambahan ilmu yang berokah Untuk kita semua Mudah-mudahan Menjadi tambahan ilmu yang berokah Untuk anak cucu kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhahana Allah Abihamdi Subhahana Allah Al-Azim Subhahana Allah Abihamdi Subhahana Allah Al-Azim Subahan Allah, wa bihamdihi SubhanAllah, 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 wa biham Subhanallah al-azim Subhanallah wa bihamdihi 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 Subhanallah al-azim Subhanallah wamhamdihi Subhanallahiladzim Subhanallah wamhamdihi Subhanallahiladzim Subhanallah wamhamdihi Subahana Allah Al-Azim Subahana Allah Al-Bihamdi Subahana Allah Al-Azim Subahana Allah Al-Bihamdi Subahana Allah Al-Azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim